Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube-nya Azharah Ramadhan Oke sahabat, kali ini saya akan memasak nasi mandi khas timur sana Alasif Arif Oke sahabat, kebetulan hari ini tanggal 21 Juli Pertepatan dengan hari ulang tahunnya Azharah Nah sahabat, saya akan masakkan Azharah nasi mandi khas timur tengah spesial di hari ulang tahunnya Oke, kita siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya Oke sahabat, bahan-bahan untuk membuat nasi mandi khas timur tengahnya sudah saya siapkan Ras basmati res merk Dinar Ayam kurang lebih 1,5 kg Bawang bombay Cabai merah besar Tomat Ada untuk toppingnya, saya kasih timur Dan cabai hijau besar Nah, disini sudah saya siapkan santan cair Ada bubuk kari Cabai bubuk Jinten bubuk Ketumbar bubuk Saham bubuk Kunyit bubuk Kemudian disini saya kasih margarin Daun salam Kapulaga Kayu manis Bunga lawang Cengke Penyedap rasa garam dan gula secukupnya Kemudian saya gunakan santan Agar rasanya lebih gurih Kemudian kita masukkan margarin Sedikit bawang bombay Sedikit tomat Kita masukkan ke semua bumbu-bumbu Dan kita siapkan Masukkan santan cairan Ayam yang sudah kita cuci Kita rendam ras basmatinya Kurang lebih sekitar 20 menit Sebelumnya kita cuci dulu sahabat Masukkan ketumbar bubuk Dan lada bubuknya sahabat Sepah kunyit bubuk Jinten bubuk Cabai bubuk Saya masukkan bubuk kari sedikit saja Kemudian penyedap rasanya Ada penyedap rasa jarang dan gula Aromanya mantap sahabat Ini sepertinya sudah pasti enak Oke sahabat Sebelum melakukan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang Masahabat Bukum terus channel Alzara Ramadhani Dan kebetulan ini adalah hari spesialnya Alzara Ramadhani Yaitu ulang tahunnya Ini ayah Masa-masa untuk keluarga kita bisa berkembang Kita matikan dulu kompornya Kemudian kita angkat ayam Tambahkan santan Yang saya sisihkan sedikit Dan masukkan bawang bombay Dan tomat Yang sudah saya sisihkan juga Dan masukkan beras basmatinya Sebelumnya sudah saya rendam tadi sahabat ya Beras matinya Selanjutnya kita aduk Kita aduk rata sahabat Kita pakai api Saya masukkan cabai besarnya sahabat Dan terong Serta cabai hijau besar Kita aduk-aduk sahabat Supaya bawahnya tidak gosong Nah sahabat Sahabat bisa langsung Masak di kuali ini Tapi Kalau saya maunya di arun Atau di kukus sahabat Kita panaskan dulu Air panci kukusnya Terima kasih Wow Masih mandinya sudah jadi sahabat Selanjutnya kita tunggu Ayam panggangnya Ayam bakarnya Selanjutnya kita akan Clating Dan kita hidangkan Spesial untuk Azhara Ramadhani Di hari ulang tahun Azhara Ramadhani Oke sahabat Jangan lupa sahabat Untuk like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang Terima kasih Oke sahabat Ayamnya sudah Boleh kita hidangkan Boleh kita hidangkan Kita angkat Karena ayam ini sebenarnya sudah Masak sahabat Kita cuma untuk mendapatkan hasil Rasa bakaran saja Hasil dari ayam yang kita bakal pakai Kompon Sampai bersama 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 Oke sahabat Nasi mandi khas timur tengah Alas safe arif spesial Di hari ulang tahun Ya Azhara Sudah siap Kita hidangkan Dan kita santap Nah inilah hasilnya Ini sebagiannya saja sahabat Sisanya masih banyak Oke Selanjutnya kita akan Hidangkan Dan kita makan bersama keluarga kecil kami Oke Ini adalah kue ulang tahunnya Ini adalah kue ulang tahunnya Nih sahabat Lihat loh mukanya Nasi mandi khas timur tengah Alas safe arif spesial Di hari ulang tahun Azhara Oke sahabat Selanjutnya kita akan Santap Dan kita nikmatin Ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali atas Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh